Wasekjen Partai Demokrat Janssen Sitindaon menyebut Yeni Wahid kurang cocok dijadikan calon WAPRES Anis Baswedan. Untuk posisi WAPRES di koalisi perubahan, buat saya beliau tidak pas, tidak cocok. Mungkin cocoknya di koalisi yang lain, kata Janssen. Alasannya, Janssen menilai Yeni bukanlah representasi dari perubahan dari slogan Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS tersebut. Karena jika koalisi ini menang, sebagaimana namanya perubahan, banyak hal yang ingin kami ubah. Dan idealnya jawab RES perubahan ini memang yang selama ini wajahnya merepresentasikan hal itu. Titik, agar koalisi ini juga semakin kuat posisi dan brandingnya di rakyat yang ingin perubahan. Mereka akan bingung jika koalisi yang katanya mengusung perubahan malah mencalonkan tokoh yang bukan perubahan. Apalagi dia tokoh status quo atau bagian dari rezim ini. Baik dia bagian inti atau pinggiran rezim ini, kritiknya. Sementara Yeni pernah memberi pengakuan bahwa ia punya kedekatan khusus dengan Anis Baswedan. Titik, dulu setelah lulus kuliah di luar negeri, Anis yang saat itu menjadi rektor Universitas Paramadina menawarkannya menjadi dosen. Saya dengan Pak Anis punya kedekatan khusus. Pulang ambil master dari Amerika, saya ditawari Pak Anis yang saat itu jadi rektor Paramadina, tandasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!